Jadi meskipun yang namanya dakwah itu Kita itu ada beban untuk dakwah Semua orang Islam ada beban untuk dakwah Maka kita tetap harus berdakwah Sesuai kapasitas masing-masing Sesuai kapasitas masing-masing Minimal pada diri sendiri dan keluar Keluarga itu harus ada dakwah itu Kita itu termasuk ketika Allah memberi hidayah Tauhid, memberi hidayah sunnah, memberi hidayah Syariat Islam, itu sebenarnya Allah mempercayai kita Untuk berdakwah Kita meninggalkan dakwah Meninggalkan dakwah Itu rugi bagi kita sendiri Sebenarnya Allah ingin memberi pahala kita Tapi dia mau berdakwah Allah akan mendatangkan orang lain untuk berdakwah Sama saja, dakwah itu tetap akan ada terus Sebenarnya rugi ketika kita tidak berdakwah Termasuk ada orang majerita alimnya juga dakwah sebenarnya Menampakkan dakwah Menciarkan Masih di syuting, di rekam Terus menonton dunia Dunia alam mimpi, dunia maya Itu sudah Allah itu Jadi kita itu harus tetap semangat Namun sesuai kapasitas masing-masing Iman, roh aming kumungkaran, valyugu yurubiyyadi Dan itu harus tetap kita kerjakan terus Alla, ini Jika kita mulai melepen